ini dari benar lagi Pak, ini dari benar lagi ini air ini untuk pengesian ini nanti pertama-pertama itu buat masuk itu dari, kan ini air itu dari bawah dari sumur ada selangnya disana, nanti itu akan masuk kesini dari sand filter langsung ke carbon filter, langsung ke resen, terus langsung masuk kesini, ini tuh belum bersih nah ini, baik-baikin disini ini udah keadaan terbuka ini, itu udah keadaan terbuka jadi ini udah otomatis tidak usah dibuka-buka walaupun binu, ini tidak akan apa-apa karena itu ada terdeksi sensor dari sini dari sini, sensor dari sini jadi itu udah otomatis kalau misalkan otomatis berarti ada juga yang manual dari sini, ini kan otomatis, kalau misalkan kesiniin, itu manual, sangat pakai tangan pakai tangan kalau dibiarkan kalau dibiarkan itu karena akan mudah airnya, karena manual karena kita harus mengira-ngira air tersebut akan naik kalau misalkan otomatis karena udah ada sensor jadi tahu air itu akan segimana jadi tidak akan mudah tidak akan mudah tidak akan keluar tapi kalau udah pakai otomatis ini nanti mati sendiri iya, udah mati sendiri ini, gimana ini kalau ini masih kotor ini masih kotor bagaimana ini Pak cara pembiasaan kelihatannya dari mana kelihatannya masih kotor kelihatannya kita kalau misalkan ini masih kotor ini akan nyala ini warna ini bakal nyala nanti airnya bakal balik lagi ke sini balik lagi ke sini terus ke sini lagi dikuras lagi nanti nanti ada proyektor yang di sini itu nyala ini harus seratusan atau seratus dua puluh paling dua ratus lima puluhan udah mentok kalau misalkan dari tiga ratus lima puluh ke atas itu kotor harus dikuras ininya tiga-tiganya sama yang yang di sini yang di sini harus diganti berarti kotor itu paling itu diganti tiga bulan sekali tapi ini seandainya ini udah dari sini akan jadi balik lagi kalau ini kotor balik lagi ke sini kelihatannya juga bersih tidak akan balik lagi disini harus berapa ini ini bakalan turun sendiri karena jadi kayak gini oh ini kotor itu akan nyala yang warna kuning nah ini bakal balik lagi ke sini nah otomatis ini akan nyala dan akan menurunkan derajat celcius ke bawah terus menerus ini seandainya ini masih balik lagi ke sini yang dari sana berarti betulnya masih kotor oh iya betulnya kotor makanya ini harus dicuci kalau misalkan itu makan minimal tiga bulan sekali tapi kalau misalkan ini tidak turun-turun dari 350 terus tidak turun-turun mentok dari sana berarti ini harus dikuras kelihatan bersih sekali atau sudah boleh diminum sama konsumen kelihatannya dari mana pak ini kelihatannya dari kelihatannya kita dari sini kalau misalkan karena ini sudah otomatis ya sudah otomatis karena sudah diinjen jadi kalau misalkan ini mesin itu akan meskipun masih kotor bakal yang tadi dijelaskan bakal balik lagi ke sana berarti yang terakhir di sini aja berarti di sini yang terakhir sudah bersih kalau ini ini mah belum bersih jadi meskip jadi belum bersih belum maksimal bisa diminum karena ini lewat ke sini ini kan saya belum mengerti seandainya ini sudah boleh bisa masuk lewat ke sini kelihatan sungguhnya yang ini berapa di sini tidak ada tidak ada tanda misalkan 20% atau 1% itu sudah boleh diminum ini kan tidak ada tanda emang tidak ada karena kalau misalkan ini masuk ke sini karena ini kan kalau misalkan ada saringan yang kotor masuk atau air yang kotor bakal masuk ke sini ke sini otomatis tapi kalau misalkan kita yang nyalainnya manual kita harus ngira-ngira kita kalau misalkan air tersebut bersih karena dilihat dari sini keadaan airnya soalnya ini emang sudah penuh kan jadinya soalnya ini juga sudah kue gitu ini sudah bisa diminum nah ini sekarang ini untuk cara pengisiannya bagaimana pengisiannya ini untuk pengisian air bersih air yang boleh diminum ini satu lagi nah ini buat cleaning karya buat ngebersihin semua kalau yang pakai oke ini ada dua i Sports betul 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 ya pakai ini matkira bu pak ini musy ragu ya ini ini kartunya kita lihat dari sini ini ini kita lihat dari sini ini bunyi kenapa ini itu bunyi, itu otomatis kan? otomatis, berarti ini sedangnya apa? kotor kotor biarin aja biarin aja gak apa-apa nanti kalau misalkan airnya udah ini kan tadi udah dijelasin juga ini soalnya kalau misalkan katornya ini naik sampai 300 ini berarti ininya kotor jadi dari sana itu kan masuk kesini buat ininya baik-baikin kalau kotor ini pak, tanyain ini buat apa ini? ini sampai ini oh iya nah ini apa ini? sampai 350 ini sampai 337 lagi muras lagi muras lagi muras lagi muras itu kan udah penuh ini udah penuh ya